Intro Dokter Icatli memberikan reaksi mengenai ancaman akan dipolisikan oleh Kartika Putri Hubungan mereka berdua saat ini memang tengah memanas Sampai yang terakhir istri Habib Usman bin Yahya tersebut mengancam Bakal mempolisikan sang dokter ke pra-peradilan Dokter kecantikan tersebut menanggapinya dengan santai terkait ancaman tersebut Hanya saja menurut Icatli dirinya juga telah mempersiapkan opsi yang sama seperti yang dilakukan oleh Kartika Putri Dokter yang berusia 38 tahun itu pun menegaskan jika dirinya saat ini berbeda dari 2 tahun lalu Pasalnya menurut dokter Icatli dirinya sekarang memiliki lebih banyak kekuatan dan sudah mengenal orang-orang yang dapat membantunya Pria itu menyebut jika mulanya dia tidak pernah memiliki niat untuk melaporkan balik Kartika Putri Akan tetapi setelah dokter Icatli menyaksikan perseteruan diantara mereka makin membesar Maka dia pun tak segan untuk melaporkan balik Kartika Putri Di lain pihak dokter Icatli sudah mengklarifikasi pernyataannya yang telah membuat Kartika Putri geram Pada saat itu dokter Icatli pernah berkomentar tentang wajah Kartika Putri yang terluka dan melepuh karena sakit autoimun Seperti diketahui perseteruan yang terjadi antara Kartika Putri dan dokter Icatli berawal pada tahun 2021 lalu Ketika itu sang artis tak terima dengan review buruk yang disampaikan dokter Icatli untuk skincare yang diendorsenya Ketika itu dokter Icatli sempat menyebut produk skincare itu palsu Pertikaian tersebut berbuntut pada laporan polisi yang dilayangkan oleh Kartika Putri Dan menyebabkan dokter Icatli harus dijemput paksa dan mendekam di penjara selama satu hari Namun kemudian perseteruan diantara keduanya semakin memanas lagi setelah dokter Icatli membahas mengenai penyakit kulit yang dialami Kartika Putri Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn